Intro Yang sudah menuhi adalah Pak Pak Iyar, Pak Ego, Umei Sinaga, Koordinator Nanggara Ahli, Mas Wahyu Dan Mas Anang Dan Mas Anang dari bagian penegangan hukum, umas dan penegangan hukum Jadi kami dari Gerakan Keadilan Rakyat datang ke Bawaslu ini untuk menyampaikan aspirasi terkait pemilu 2024 Yang kita semua melihat banyak sekali kejanggalan, banyak sekali kecurangan, harapan kami ada di Bawaslu Bawaslu harus bisa menjadi wasitnya pertandingan, dalam tanda kutip ya Bawaslu harus bisa gagah, Bawaslu jika huruf B-nya hilang itu awas lu Jadi Bawaslu harus bisa gagah, tidak peduli anak pejabat, tidak peduli anak presiden, tidak peduli anak general Kalau punya pelanggaran terhadap pemilu, tindak dong Bila perlu disqualifikasi, jika itu layak untuk disqualifikasi, kira-kira seperti itu Jadi kita mendorong Bawaslu agar mereka bisa bekerja dengan baik Hari kita sama-sama jaga pesta demokrasi ini agar bisa berjalan dengan baik dan damai Dan jujur dan adil Terima kasih Respon Bawaslu sendiri ya Bawaslu ya? Kita sudah menyampaikan tadi apa yang menjadi tuntutan kita Saya bersama Budini, bersama Bung Kris Kandra dan ada satu orang lagi Bu Burhan juga menyampaikan datang ke dalam diterima oleh Bawaslu ya Dan mereka menerima, menerima kita dan menerima apa yang menjadi aspirasi kita yang kita tulis dalam statement tadi Jadi, tapi mereka tidak bisa untuk datang keluar ya Bawaslu ya Tidak bisa datang keluar, sebenarnya kita menunggu Karena komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat ini kan terhalang dinding tebal Jadi Bawaslu harus keluar sebenarnya untuk menyatakan sedikit saja Gitu loh, gitu loh Bahwa Bawaslu sudah bekerja, kita akan dukung, masyarakat akan dukung kok, gitu loh Jadi maunya kita Bawaslu gagah, gitu loh Tidak peduli itu anak siapapun Anak pejabat, anak general, wampu anak presiden sekalipun Bila melakukan pelanggaran, tindak tegas Bila perlu diskualifikasi Tapi alasan Bawaslu itu tidak menjumpai warga di luar gimana? Situasinya tidak memungkinkan Pertama dia bilang begitu Dan dia bilang tanpa aturan Masih menunggu arah Anda di pimpinan dan lain-lain Soal kecurangan yang disebutkan oleh pihak Anda ke Bawaslu Respon Bawaslu apa? Bawaslu membenarkan memang ada terjadi Kasuistik ya Di berbagai tempat, ada yang surat suara dicobrol sebelum pemilu Ada yang merubah angka, ya Angka di K1, dan gitu Ada yang tidak sesuai penghitungan suara dari aplikasi Sirekap Dengan K1 manual Dan Bawaslu tadi menyatakan bahwa Sirekap hanyalah alat bantu Tidak bisa menjadi tolak ukur dalam penghitungan suara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.